Alhamdulillah Alhamdulillah Kemarin disebutkan disini Untang ahwalim syaitaniyah Itu keajaiban-keajaiban Yang berasal dari setan Ini kalau yang dipanggil Waktu itu adalah Roh-roh para Memang betul-betul dia adalah wali Allah Apakah wali Allah Meridai perbuatan seperti ini Dia tidak akan priba perbuatan seperti ini Dirinya dijadikan sebagai apa Sebagai pandinan bagi Allah Dia tidak akan priba kalau dia memang wali Allah Kalau ternyata yang dipanggil itu adalah Memang roh-roh orang kafir Roh-roh orang musyrikin Orang-orang sufi yang sudah sampai tingkat mortad Tapi keajaiban Boleh tidak kita katakan ini adalah Karamah bagi mereka Kenapa tidak boleh Ini jadi setan Sementara yang beradabat karamah itu siapa Yang beradabat karamah adalah Orang-orang yang bertakwa Terserah mau nabi Mau orang-orang sholat Kalau mereka beriman dan bertakwa Maka Allah memberikan karamah Sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala Sesuai dengan kadar kemuliaan diri Allah Ta'ala Karamah tidak harus apa Tidak harus keajaiban bisa terbang Jadi sesuai dengan Apa yang Allah lihat kebutuhan belia apa Kebutuhan orang tersebut waktu itu Kemudian beliau kemarin menjelaskan Bahwasannya apa Bahwasannya apa yang terjadi di Kalangan orang-orang musyrikin Itu lebih hebat dan lebih Mengagumkan dan lebih banyak Daripada apa yang terjadi di kalangan apa Kau muslimin yang mengalami seperti ini Kenapa karena memang Semakin apa semakin orang itu jauh dari Allah Semakin banyak syiriknya Maka apa setan akan semakin Semangat untuk membantunya Makanya kita gak heran Syakul Islam menyebutkan apa Memang di kalangan muslimin dari ahli tidak Ada keajaiban-keajaiban Tapi mati kalah dengan apa Dengan keajaiban yang Terjadi di kalangan orang-orang nasoro Keajaibannya banyak mereka Tapi keajaiban di kalangan orang nasoro Kalah dibandingkan dengan apa Keajaiban orang Yahudi Kenapa Yahudi itu lebih kasir daripada nasoro Sehingga setan lebih senang membantu Nah sementara Keajaiban yang Di kalangan orang-orang Yahudi Sihirnya itu masih lebih Masih lebih lemah daripada Sihirnya para penyembah bintang Dan penyembah Penyembah kuburan-kuburan itu Karena mereka lebih Musyrik daripada orang Yahudi Sehingga setan lebih banyak lagi membantunya Jadi memang semakin jauh dari Allah Keajaibannya semakin apa Semakin dahsyat Tapi itu apa Tidak ada gunanya dihadapan Para wali-wali Allah yang betul-betul bertakwa Semuanya akan luluh dihadapan Para wali Allah dengan seizin Allah Dibatakan Al-Quran Runtuh itu semua Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Dia menceritakan itu Banyak terjadi Ketika dihadapan orang-orang awal Orang-orang sufi yang Yang tingkat-tingkat apa itu Tingkat-tingkat tinggi Mereka bisa pamer keajaiban yang Hebat-hebat Eh begitu Syekhul Islam Atau murid-muridnya datang Bacakan akursi Pada berjatuhan dari Ketika terbang jatuh semua Padahal mereka tidak punya Kesaktian apa Syekhul Islam Atau murid-muridnya Tidak belajar itu Memang tidak ada gunanya Dihadapan orang-orang yang Bertakwa Allah yang melindungi Sekarang kita Kita masuk kepada Kepada penjelasan Dia sekarang akan menukil Kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ibn Taimiyah Menyebutkan dalam kitab beliau Al-Furqan Ini itu pembeda Pembeda antara Wali-wali Ar-Rahman dan Wali-wali Setan Kitabnya bagus Walaupun tidak tebal Tapi bagus Beliau mengetahui Orang yang Diajak bicara Tukhautibuhu Yaitu diajak bicara Ini nih Tolkan dia Kalau mau dipakai Tukhautibuhu Yaitu apa Diajak bicara An-Nabat Oleh Tumbuhan-tumbuhan Oh tumbuhannya bisa bicara Bimakihah minal manafi Menyebutkan Manfaatnya Mungkin terang bicara Eh aku aja yang dimakan Aku ini bikin Orang jadi sehat Yang Bila menyebutkan Oh aku lebih bagus lagi Aku cocok untuk orang yang Yang sakit Genial Saling menyiklankan diri Wa innama Tukhautibuhu Syayatin Allah Tidakhalat Fihah Sebenarnya Yang mengajak dia bicara Itu hanyalah para setan Yang masuk ke dalam Kedalam Datang tanaman-tanaman Tadi Apa? Wa innama Tukhautibuhu Tukhautibuhu Mengajak dia bicara Tukhautib Mengajak dia bicara Kalau kotobah Bicara Kalau Tukhautibuhu Atau Yukhautibuhu Mengajak bicara Jadi saya tanya Masuk ke dalam Terang tadi ya Bicara habis itu Kalau kemudian Syakul Itam juga Bercerita Wa a'rifu Mantukhautibuhu Alhajaru Wasyajar Dan aku juga Tau orang yang Diajak bicara Oleh Bebatuan Dan pepohonan Buat aku Ternyata Bebatuan tadi Dan pohon-pohon tadi Berkata Hanian lakaya Waliyallah Masya Allah Beruntung Selamat bagi anda Wahai wali Allah Wah ini kalau orang Imannya Enggak kuat Masya Allah ya Sampai pohon-pohon pun Mengakui Aku adalah walinya Jika batu-batuan Dulu Batu-batuan Mengucapkan salam Ada batu yang Mengucapkan salam Di Mekah Kepada Rasulullah Sekarang aku Sampai tingkat itu Jatuh mengakui aku Tapi Alhamdulillah Ini Yang diajak bicara Orangnya Memang dia adalah Orang yang Bertakwa pada Allah Tau Kepanasan Seandainya Ini tadi Yang mengajak Bicara ini Adalah Betul-betul Datangnya Dari Allah Kalau dibacakan Korsi lari Enggak Setannya Hilang Enggak Ayat-ayat Nubuahnya Beliau Nah ini Kalau orang imannya Enggak kuat Oh aku sudah Bisa menyamai Rasulullah Pohon bisa Mengajak aku Bicara Bahaya ini Ditipu Jangan Gampang tertipu Dengan keajaiban Dibutkan oleh Syaful Isam Dalam Al-Furqan itu Ada orang lagi Berpikir Tiba-tiba Dia terbang Kok aku bisa terbang Tapi Alhamdulillah Dia imannya kuat Langsung dia Baca ayat kursi Jatuh dia Kasian Setannya lari Bagus Langsung sadar Ini dari setan Bukan aku yang Tarom Kalau tarom Tidak masalah Dibawa oleh Malaikat Atau apa Malaikat tidak lari Ayat kursi Baik Kau Saya selesai Juga bercerita Aku juga tahu Orang yang Bermaksud Yaksudu kan bermaksud Berkehendak Sayyidat Ingin Ingin menjaring Burung-burung Berburu Nyari burung Ternyata malah Dia diajak bicara Oleh burung-burung kecil Watakul Burungnya berkata Masya Allah Aku 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 Hati Yang Dicaring Agar Orang-orang Miskin Itu Memakan Diriku Ini kalau Orang imannya Tidak kuat Bisa tertipu Memang Seperti ini Padahal itu Setan tadi yang Ngajak bicara Dia Ini kesempatan Amal soleh Masya Allah Amal solehnya Wali Padahal ini Dari Tuhan Dan sebenarnya Setan itu Yang Telah masuk Kedalam Badan burung-burung Tadi itu Sebagaimana Setan itu Masuk Kedalam Tubuh Manusia Sekarang Bisa Bisa Badan Manusia Bisa Itu Sudah Sudah Banyak Terjadi Akhirnya Orangnya Keserupan Dan seterusnya Kemudian Setan itu Mengajak Dia bicara Dengan Melalui Perantaraan Badan Makhluk Yang dia Yang dia Masuk Tadi Ini masih Kalimnya Sokel Islam Di antara Mereka Ada yang Orang ini Dia masuk Ke rumahnya Dalam keadaan Makhluk Pintunya itu Iya Pak Apa Ya kuno Ya Enggak Diartikan Enggak Apa Ya kuno Asalnya Menjadi Enggak Diartikan Di antara Mereka Ada orang Yang Dia itu Tinggal Di dalam Rumah Dalam Keadaan Terkunci Muglakan Aleh Maksudnya Dia terkunci Dari luar Itu makna Muglakan Aleh Terkunci Dari luar Dia Enggak Bisa Keluar Bukan Dia yang Kunci Saya Enggak Masalah Al-Mu'en Dia terkunci Di dalam Rumahnya Faya Tapi dia melihat Dirinya ada Di luar Rumah itu Masya Allah Kayak melihat Apa Cermin Ini siapa Ini setan Jelas Yang berbuat Seperti itu Dan juga Terjadi Terbalik Dan sebaliknya Dia masih Di dalam Masih di luar Rumah Belum masuk Ternyata Dia melihat Bisa melihat Tembus Dalam rumahnya Ada dirinya Itu setan Juga Seperti itu Untuk menipu Dirinya Oh nyawaku Bisa Bisa keluar Keluar Masuk rumah Atau keluar rumah Atau kemana Dalam keadaan Dia Belum Membuka Pintu Iya Sebagaimana Apa Disebutkan oleh Anak Lupa Kemarin Ya Sheikh Islam Kalau tidak Salah Yang Menceritakan Apa itu Ada orang Yang Dia berwafiat Kemarin Anak Nyebut Yang Kemarin Ketika Sebelum Mati Dia berwafiat Nanti Kalau Aku mati Oh iya Sheikh Al-Islam Menyebutkan Tapi bukan Diburkan Al-Jawab Sohey Kalau aku mati Kalian Tidak usah Mandikan aku Nanti Aku akan datang Sendiri Untuk Memandikan diriku Dan mengkavani diriku Ya begitu Mati Dibiarkan aja Sama keluarganya Ternyata betul Ada Sosok tubuh Yang betul-betul Mirip dengan dia Langsung Memandikannya Kemudian Mengkavani Kemudian Bawa ke keburan Sendiri Nah kata Sekolah Itu setan Akhirnya Rugi Sendiri Orang ini Harusnya Bisa diurusi Dengan Tata Cara Islami Akhirnya Yang Mandikan dia Dan ngurusin Setan Ma'uludzubillah Cuma Keluarganya Juga bodoh Tertipu Ada gambar itu Dikira dia Padahal itu Setannya Dan itu Tidak akan muncul Di kalangan orang lain Yang beriman Dan Bertakwa Itu munculnya Di kalangan orang lain Yang memang Iman yang lemah Atau memang Mushrik Walaupun orang-orang Yang bertakwa Setan tidak Dikasih Allah Ta'ala Kemampuan Untuk Gampang-gampang Menampakkan diri Kemudian Menyesatkan Allah Ta'ala Menjaganya Dengan Dengan Malaikat Empat Ada yang empat Ada yang lebih Ada yang Terserah Allah Oke Kita lanjutkan Waqazali Taufi Abu Wadil Madinah Dan demikian pula Di pintu-pintu Madinah Ini kalau Madinah Kita Dikari Madinah Kalau dikartikan Kota Ya kota Karena siapa Imam Syaokani Juga menceritakan Di Kitab Belia Apa itu Al-Fatih Bukan Madinah Ya Biasanya Kita katakan Madinah Jadi maksudnya adalah Madinah Munawarah Mungkin Atau mungkin Yang boleh masuk adalah Pintu-pintu dari Dari kota ini Yaitu kota Kota Van A Misalkan Karena Imam Syaokani Menceritakan Di Gerbang Babus Van A Itu kan ada Beberapa pintu Itu juga ada Ada keajaiban Seperti itu Maksudnya Ada orang Tiba-tiba bisa Bisa masuk Menembus Jadi itu adalah Adalah Setan Jadi sesuatu yang Allah-u'aklam Banyak roh-roh yang lain Tapi bisa jadi juga Yang dimaksud Memang Madinah Munawarah Semuanya bisa saja Di kota Mana pun Setan banyak Di mana-mana Dan Sebenarnya Jin itu Yang telah Memasukkan dia Melalui Pintu tersebut Atau Mengeluarkannya Juga dengan cepat Dilihat Aku tadi di dalam Sekarang sudah di luar Atau Aku tadi di luar Sekarang sudah di dalam Jinnya yang memindah dia Dipermainkan Biar tertipu Dan kemudian Jin-jin tadi Atau setan Sentan tadi Memperlihatkan kepada dirinya Cahaya-cahaya Yurunahu Yaitu Memperlihatkan Kepadanya Dan Telah datang Di sisinya Orang yang Mencari dirinya Padahal yang demikian Itu adalah Dari setan-setan Yata sawwarun Nabi surati sahibih Yata sawwarun Yaitu apa Membentuk diri Yata sawwarun Menggambar diri Atau membentuk diri Bisurati sahibih Dalam wujud temannya Padahal sebenarnya Temannya tidak datang Tapi setan yang datang Ma'udzubillah Sampai Tipuan seperti itu Mudah-mudahan Allah menjaga kita Belum tetapi kita Sanggup mengajapi Ujian kayak gini Tapi Semoga Allah menjaga Ini kata Syekhul Islam Oh iya ini Ini Syekhul Islam Yang bercerita ya Madinah Ya mungkin Madinah asli mungkin Dan aku juga tahu Orang yang Diajak bicara Seseorang Mengajak bicara Mengajak dia bicara Seseorang Artikan gitu aja Biar mudah Dia berkata Dia berkata Masya Allah Aku adalah Termasuk dari Perkara Allah Dan kemudian Menjanjikan kepadanya Buatnya dirinya itu Adalah Al-Mahdi Al-Mahdi Al-Mung Tawar Mahdi yang Ditunggu-tunggu Di akhir zaman itu Akhirnya banyakkan Orang-orang yang tertipu Merasa dapat Wangsit Dia itulah Mahdi Datang Merasa Didatangi oleh Utusan Allah Sa'ala Nah rata-rata Habis itu Dia punya keajaiban Bisa nyembuhkan orang Dohirnya Dan seterusnya Padahal dia ditipu oleh Setan Nah dia mendakwakan Apa? Mendakwakan Mahdawiyah Bahwa Sari'at baru Seringnya Yang Nabi S.A.W. Mengberikan Kabar gembira Tentang Tentang Beliau ini Kedatangan Al-Mahdi Nantinya Yang membawa Apa? Membawa Kedamaian Selama 7 tahun Nanti di dunia Dia menampakkan Untuk orang itu Keajaiban Keajaiban Sebagai bukti Bahwasannya Aku adalah Utusan Allah Kepadamu Dan kamu adalah Dinobatkan Sebagai Mahdi Sekarang juga Kamu punya Keajaiban Begini 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 Ditipu dia Seperti apa? An-Yah Terbetik Ya turah kan terbetik Pergesir Di hatinya Muncul apa Keinginan ini Misalkan Di hatinya Taksor Rufun Fitkoir Yaitu Pengaturan Burung Wah aku Pengen Ngatur Burung-burung Yang di udara Itu Ini pada Wakti dari Setan Tipuan dari Setan Nah nanti Burung-burung Di langit Bisa diatur Padahal itu adalah Setan-sana yang lain Kerjasama Membentuk Sebagai burung Untuk diatur Wajar Dan Dan Belalang-belalang Di udara Disuruh Kesana Mau kesana Suruh Kesini Mau kesini Ternyata aku bisa Natur alam Tertiku dia Dan jika apa Ternak-ternak Ternak-ternak Bisa diatur Tanpa Tanpa harus Pakai tongkat Pakai hatinya Sudah langsung Ikut Suruh duduk-duduk Suruh jalan-jalan Suruh ngembik-ngembik Maka apabila Perbetik di hatinya Berangkatnya Atau perginya Burung-burung tadi Atau Jarot Apa itu jarot Gelalang-gelalang tadi Yaminan Wasimalan Ke kanan Dan ke kiri Maka pergilah Dinatang tadi Kemana pun Yang dia inginkan tadi Padahal Dia gak sampai Bicara gak sampai Gak akan pakai tongkat Cukup hatinya Berdesir Oh kamu Berdiri ya Ternyata berdiri Misalkan Tapi itu semua adalah Sipuan setan Dan apabila Perbetik di hatinya Untuk apa Sebagian ternak itu Berdiri Masa Allah Aunaumuhu Apa-apa Seluruh Sebagian ternak Tidur Auzahabuhu Atau sebagian Ternak pergi Hasola ma'arab Minwairi Harkaten minhu Sizzahir Maka Terjadilah Hasola kan terjadi Terjadilah Apa yang Dia inginkan Tanpa Ada gerakan Dari dirinya Secara zahir Cukup hatinya Yang berbicara Oh Ternak yang ini Berdiri Lagi satu Lagi satu Satu jam Sehingga capek Sendiri Itu semua Terhati Tuhan Jadi setan Ini siapa yang Cerita ini Syaful Islam Cerita ini Masya Allah Kemudian apa Para setan Setan tadi Membawa dia Pergi ke Mekah Kemudian Datang Pulang Membawa dirinya Lagi Enak ya Enggak Enggak pakai tiket Enggak capek-capek Bayar Ke pemerintah Ke Yemeni Tinggal Terbang Pakai sajajah Misalkan Itu kira-kira Hajinya sah Enggak Seringkali Enggak sah Disebutkan oleh Syaful Islam Kenapa Pasti ada Apa itu Manasih Haji Yang dia Tinggalkan Dan dia Enggak Merasakan Apa Kata Syaful Islam Dia Enggak Merasakan Lebatnya Capek-capek Sebagai Seorang Yang Berhaji Capek-capek Siang Malam Berangkat Sampai Kesana Kemudian Mengalami Capeknya Jihad Jihad Melaksanakan Manasih Haji Ketika Mau pulang Kemudian Menangis Bersedih Karena Meninggalkan Bayutullah Kalau Dia Enggak Berangkat Pakek Sajarah Pulang Pakek Sajarah Selesai Dia Enggak Merasakan Nikmannya Itu Disebutkan Ada Orang Yang Mendatangi Tawangkan Haji Mengatakan Kalian Paca Caraku Enggak Capek Capek Jalan Kaki Aku Terbang Cepat Selesai Dibantas Sama Jemaah Haji Yang Orang-orang Biasa Tapi Mumin Oh Kamu Enggak Merasakan Legatnya Beribadah Kepada Allah Sebagai Seorang Mumin Terus Didebat Akhirnya Dia Sadar Iya Aku Kurang Ini Aku Kurang Ini Akhirnya Dia Akhirnya Meninggalkan Itu Semua Ibadah Sebagai Mumin Biasa Bukan Sebagai Musyrik Biasa Saya Tau Wata Tihi Bi As Hau Sin Su Waring Jamilah Dan Terkadang Apa Para Setan Mendatangi Dirinya Dengan Orang Orang Yang Wajahnya Cakep Kemudian Para Setan Tadi Berkata Kepadanya Ini Adalah Rombongan Para Malaikat Karubiyun Ini Istilah Yang Disebutkan Di sebagian Apa Di sebagian Tafsir Ada Rombongan Malaikat Namanya Karubiyun Ada Kalau Hadisnya Hadisnya Tentang Masalah Ini Malaikat Karubiyun Para Malaikat Tadi Ingin Mengunjungi Anda Langsung Bangga Aku Sampai Dikunjungi Malaikat Siapa Aku Ini Tertipu Sebagaimana Disebutkan Oleh Siapa Syah Hamad Ada Sebagian Orang-orang Jamaat Tabrik Yang Tertipu Dia Mimpi Merasa Dibangunkan Orang Kemudian Tiba-tiba Ada Tangan Keluar Keluar Dari Apa Dari Sesuatu Yang Tidak Kelihatan Tiba-tiba Aja Tangan Keluar Ajak Jabat Tangan Terus Habis Itu Dia 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 Ajak Jabat Tangan Malaikat Tidak Tau Kalau Ini Jin Kasian Tertipu Akhirnya Merasa Dirinya Sudah Tapi Terus Yang Sangat Tinggi Faya Kulufi Nas Kemudian Dia Berkata Di Dalam Dirinya Kayfata Shawar Bis War Murjan Bagaimana Malaikat Membentuk Dirinya Sebagai Orang-orang Yang Tidak Punya Lih Ya Murjan Orang-orang Yang Tidak Punya Lih Ya Ini Dia Mengkritik Ini Salah Ini Malaikat Nyamanya Salah Ini Tidak Boleh Orang-orang Besar Kok Tidak Punya Jenggot Ternyata Jinnya Sadar Ini Salah Aku Salah Nyamar Akhirnya Begitu Dia Faya Rafa Raksa Kemudian Orang Ini Yang Didatangi Oleh Jin-jin Tadi Yang Nyamar Jadi Malaikat Dia Melihat Mengangkat Kepalanya Melihat Rombongan Malaikat Tadi Faya Jiduhum Bilu Tiba-tiba Dia Lihat Malaikat Nanti Sudah Ada Jenggot Langsung Malaikat Sadar Wah Aku Tidak Punya Jenggot Salah Gambarnya Itu Semua Adalah Makar Dari Setan Ada Yang Tertipu Ada Yang Tertipu Alhamdulillah Allah Menjaga Dan Ini Adalah Bab Yang Seandainya Aku Sebutkan Apa Yang Aku Tahu Dari Itu Tersebut Misalnya Dia Membutuhkan Mujerat Yang Besar Dan Bisa Jadi Apa Sebagian Yang Dikesakan Oleh Syekul Islam Ini Terjadi Pada Beliau Atau Sebagian Murid Beliau Kadang Cerita Itu Menjemuk Fatawa Jin Menatangi Beliau Begini 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 Beliau Diuji Tapi Alhamdulillah Beliau Imannya Kuat Bahkan Mendakwai Jin Gak Tertipu Ditatangi Oleh Sebentok Bentok Syekul Islam Menyelamatkan Dia Di Lautan Dan Seterusnya Kemudian Mendatangi Beliau Kemudian Beliau Jangan Kalian Mushrik Kalau Kalian Malah Minta Kepada Itu Sementara Itu Tadi Itu Bukan Aku Itu Tadi Adalah Sin Yang Menyamar Sebagai Diriku Ini Bagus Saiful Islam Mengingatkan Jangan Sampai Mereka Tertipu Beliau Juga Tertipu Beliau Tidak Kemudian Bangga Ia Aku Yang Menyelamatkan Kalian Bukan Jadi Kala Rahimahullah Wa Kedik Kala Kala Dan Allah Kala 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 Berfirman Fa Ammal Insanu Iza Mabut Salahu Rabbuh Ataupun Manusia Apabila Dia Itu Di Uji Oleh Rabbuh Apabila Menguji Dirinya Siapa Yang Menguji Rabbuh Yaitu Rabbuh Saat Kramahu Kemudian Allah Memuliakan Dirinya Wana Amahu Dan Allah Memberikan Kenikmatan Pada Dirinya Sayaku Lurabi Akraman Maka Dia Berkata Rabbuh Telah Memuliakan Aku Kalau Dia Dikasih Kekayaan Langsung Dia Merasa Mendapatkan Karamah Akraman Memberiku Karamah Memberiku Kemuliaan Wa Amma Iza Mabut Salah Ataupun Apabila Allah Menguji Dirinya Fa Kodaro Alayhi Rizqah Kemudian Allah Mempersempit Rizkinya Kodaro Artinya Bayyak Mempersempit Kodaro Alayhi Disini Menang Adalah Bayyaka Alayhi Itu Menyempitkan Kepadanya Rizqah Rizkinya Faya Kulurabi Ahanan Maka Dia Berkata Rabbuh Telah Menghinakan Diriku Enggak Nasi Aku Karamah Boleh Enggak Ngetatkan Kayak Gini Enggak Boleh Para Nabi Banyak Yang Mereka Itu Fukara Ditafsirkan Allah Begitu Sebagai Bentuk Pemulihaan Yang Besar Karena Ujianya Lebih Besar Dan Pahalanya Juga Lebih Besar Gerajat Lebih Tinggi Kemudian Apa Allah Allah Membantah Kalla Zajrun Watan Bih Ini Sebagai Pahardikan Dan Peringatan Pada Dirinya Sama Sekali Tidak Demikian Kalla Ini Kalau Dalam Bahasa Kita Sekarang Bahasanya Apa Tidaklah Setiap Orang Yang Didapatkan Pada Dirinya Kenikmatan Duniawi Kenikmatan Yang Sifatnya Duniawi Anaknya Banyak Hartanya Banyak Kendaraannya Mewah Misalkan Atau Badannya Itu Sehat Perkasa Dan Seterusnya Duniawi Itu Teranggap Sebagai Karomah Teranggap Atau Terhitung Jadi Bukan Setiap Kenikmatan Duniawi Langsung Kita Artikan Sebagai Suatu Karomah Berapa Banyak Orang Kafir Yang Mereka Itu Kaya Raya Itu Bukan Karomah Wa Anna Allah Akramah Hubiha Dan Bahasanya Allah Telah Memuliakan Dirinya Dengan Kenikmatan Duniawi Tadi Tidak Demikian Walakullu Apa Walakullu Man Kutira Alehi Rizkuh Dan Bukan Pula Setiap Orang Yang Ditersempit Rezikrinya Ya Kunumah Hinan Lahu Bidhalik Dia Itu Menjadi Orang Yang Hina Di Sisi Allah Dengan Sebab Tersebut Bal Bahkan Allah Yang Maha Suci Dia Itu Menguji Para Hambanya Dengan Kesenangan Dan Kesusahan Dan Kami Itu Akan Menguji Kalian Dengan Kesenangan Dan Kejelekan Dengan Kebaikan Dan Kejelekan Sebagai Ujian Dan Kepagakulah Kalian Semua Akan Kembali Untuk Apa Dimintai Pertanggungjawaban Apakah Ketika Dikasih Kesenangan Bersyukur Apakah Ketika Dikasih Keusahaan Dia Bersabar Ini Semua Adalah Ujian Fakod Yuk Tid Fakod Yuk Tid Niamah Aduniyawiyyata Man Layuhib Bersadang Allah Itu Memberikan Kenikmatan Kenikmatan Dunia Wiyah Man Layuhib Bagi Orang Yang Tidak Awas Sukai Contohnya Siapa Kenikmatan Dunia Wiyah Dikeberikan Pada Orang Yang Tidak Dia Supai Ia Ngasih Kepada Koron Kekayaan Yang Banyak Ngasih Kepada Fir'an Kekajaan Yang Besar Dan Seterusnya Misalkan Wala Huwagari Muna Indah Bukan Pula Orang Itu Orang Yang Mulia Di Sisi Allah Untuk Apa Liyah Tadri Jahuh Untuk Menyarat Dia Kepada Kebinasaan Secara Pelan Pelan Menyarat Kepada Kebinasaan Secara Pelan Pelan Ini Makan Istidroj Istidroj Ini Adalah Al-Ihlak Wala 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 Ma'at Tadarud Yaitu Pembina Tetapi Secara Secara Bertahap Secara Pelan Pelan Tidak Sadar Disyarat Kepada Kecelakaan Ma'udhu Tidak Astagfirullah Terkadang Allah Ta'ala Itu Melindungi Menjaga Yahmi Menjaga Melindungi Minha Dari Kenikmatan Kenikmatan Dunia Menyuhibuh Orang Yang Dia Cintai Allah Cinta Pada Sibulan Tapi Allah Tahu Kalau Nanti Kasih Kekayaan Yang Besar Dia Bisa Tidak Kuat Akhirnya Malah Tertipu Maka Allah Melindungi Dia Lebih Baik Sudah Rizikinya Segini Pas Begini Dia Tetap Semangat Ibadah Bukan Lalai Dan Orang Yang Orang Yang Allah Cintai Dan Orang Yang Allah Ta'ala Itu Berloyalitas Kepadanya Yaitu Apa Suka Suka Apa Mendekatkan Diri Kepadanya Suka Suka Apa Memberikan Memberikan Rohmat Kepadanya Dan Perlindungan Dan Pembelaan Kepadanya Untuk Apa Agar Tidak Berkurang Dengan Sebab Kesenangan Kesenangan Tadi Itu Derajat Di sisi Derajat Yang Ada Di sisi Allah Ta'ala Karena Setiap Kali Orang Mendapatkan Kebaikan Di Dunia Berarti Allah Derajat Akan Kalah Dengan Orang Miskin Yang Sabar Yang Rajin Ibadah Besok Kita Lanjutkan Subhanaka Allah Ibadah Asyatu Allah Ibadah Asyud 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 Allah Asyud 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 Kemarin disebutkan disini oleh Al-Imam Hassan Ani Rahimahullah Ta'ala Nukilkan kisah-kisah bagaimana setan berusaha menyesatkan manusia Kisah-kisah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah Ta'ala Ada sebagian yang tertipu, ada sebagian yang tidak tertipu Langsung baca ayat kursi Nah kemudian Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyebutkan ayat yang menjelaskan Tidak semua kesenangan dunia itu menunjukkan seorang hamba itu sedang dimuliakan oleh Allah Ta'ala Apa ayatnya tidak, Fa'amnal Insan itu? Ya, Fa'amnal Insan Demikian pula sebaliknya Kalau sartanya kok kurang, orangnya kok miskin Ini bukan berarti Allah sedang menghina dia Apa ayatnya tidak, Fa'amnal Insan itu? Apa bantahan Allah Ta'ala? Kelanjutan dari ayatnya apa itu? Apa kelanjutannya? Galla Waiwakallah Sekali-kali tidak demikian Tidak semua kesenangan dunia itu menunjukkan kemuliaan Dan pula sebaliknya Demikian pula sebaliknya Baik, kita lanjutkan Kita ulangi dikit Terkadang Allah Ta'ala Melindungi hamba tersebut dari apa? Dari kesenangan dunia tersebut Melindungi hamba yang dia cintai Hamba yang dia Dia dekati Dilindungi dari kesenangan dunia Untuk apa? Agar Agar derajat dia di sisi Allah itu Tidak berkurang Agar sempurna sekalian Dengan ujian yang ada di dunia Agar apa? Agar hamba tersebut Tidak terjatuh Tidak terjatuh Kepada perkara yang dia benci Disebabkan oleh Kesenangan dunia Seberapa panya Orang yang mendapatkan Kesenangan dunia Malah Dabuh kepada perkara yang jelek Baik Al Wa'ahidhan Jawaban yang lain adalah Karamatul awliya Labuda'ayyakuna sababuha Al-imanawat taqwa Karamatul awliya Yaitu kemuliaan-kemuliaan Yang didapatkan oleh wali Itu harus Sebabnya adalah apa? Keimanan dan taqwa Sebagaimana bisa Lewatkan jelasan Ayatnya itu Ada pun Perkara yang Sebabnya itu adalah Apa? Yang sebabnya itu adalah Kekufuran, kefasikan, dan Kemaksiatan Keajaiban Tapi sebabnya adalah Dengan cara jahat Maka itu adalah Termasuk apa? Termasuk Keajaiban yang datang Dari musuh Allah La min karamati awliya'ih Bukan merupakan Kemuliaan Bagi para Wali-wali Allah Duduk sini aja gak apa? Lebih enak Biasa pada duduk sini juga Ini tadi semua adalah Keajaiban-keajaiban yang berasal dari setan Berbuat maksiat justru bisa terbang Berbuat maksiat Bertapa meninggalkan Meninggalkan beberapa kewajiban Justru malah apa? Malah bisa jadi orang kebal Nah ini adalah dari setan Berarti Dan orang ini adalah Termasuk orang yang Terkena firman Allah Ya tercakup firman Allah Dan barang siapa berpaling Ya syu artinya adalah Ya syu artinya berpaling Dan barang siapa berpaling Jadi peringatan ar-rahman Maka kami akan Gandengkan kepadanya Seekor setan Seekor apa seorang? Al-Muhim Al-Muhim itu ya Bahwa lahu korin Maka jadilah setan itu Sebagai teman pengiringnya Teman seiring Korin Korin kan teman seiring Justru ketika dia berpaling dari Allah Menjauh dari sholat jumat Misalkan Atau menjauh dari Menjauh dari masjid Sukanya kekuburan Malah apa? Sudah dia Dikatangi oleh setan Mungkin membentuk diri Sebagai seorang syekh Atau membentuk diri sebagai Seekor penyatang yang besar Bergabung dengan dia Jadi Ngasih keajaiban-keajaiban Jangan malah senang Harusnya malah Semakin apa? Semakin Takut pada Allah Aku malah jadi Dikat dengan setan Yaudah Dikat dengan setan malah Malaikat ya menjauh Dia mau Korin teman seiring Yang selalu nemeni Dan sesungguhnya mereka Yaitu para setan-setan tadi Benar-benar Mencegah mereka Mencegah Mencegah dari Mencegah siapa ini? Mencegah manusia Dari jalan yang lurus Sabi Yang dimaksud disini adalah As-sabilu As-sabilu Roshad Atau As-sabilu As-sawi Jalan yang lurus Dan mereka mengira Bahwa mereka itu Mendapatkan petunjuk Ini seperti yang dialami oleh Sebagian orang yang mengaku Apa? Sebagai imam masji Atau mengaku sebagai Nabi yang baru Dia menjauh dari Masjid-masjid Bertapa di gunung-gunung Habis itu apa? Didatangi oleh Mungkin Datang Seterkah cahaya dari langit Atau kadang apa? Kadang Di atas rumahnya itu apa? Seperti ada atap yang terbuka Kemudian muncul apa? Muncul Sesuatu Suatu piringan yang putih Yang Yang penuh dengan cahaya Nah kemudian terbetik Di hadinya Oh ini adalah Arasnya Allah Kemudian Ada suara Ibadahmu telah diterima Engkau sekarang Adalah jadi utusanku Akhirnya apa? Dia mengira Dia mendapatkan petunjuk Padahal dia apa? Sedang Dijelaskan oleh para setan Hatta Iza Jaya Anakolaya Laytabaini Wabainatabu Dalmasyikain Fabi Falkorin Sampai Apabila Setelah datang Kepada kami Laksudnya apa? Nanti di hari kiamat Wah baru dia tahu Oh ternyata aku tertipu Besar-besaran Dia baru berkata Ya Laytabaini Wabainat Aduh Seandainya Antara diriku Dan dirimu Dirimu itu siapa? Setan tadi Bu'tal Masyikain Sejauh Antara apa? Antara barat dan timur Jangan dekat-dekat Harusnya Iya Jangan dikira Setan itu rajin Rajin mandi Rajin wudu Rajin bersuci Dia tempatnya kotor Di tempat sampah Tempatnya adalah di WC-WC itu Fabi Salkorin Dan setan itu adalah Sejelek-jelek Teman pengiring Kalau yang mengiringi kita adalah Malaikat Masya Allah Senang sekali Mengajak pada yang baik Baunya harum Dan seterusnya Kita tidak tahu Tapi nanti Di hari kiamat Baru kita tahu Kalau selama ini Yang menemani adalah Makhluk yang kotor Dan nazis Untuk apa disebutkan Ayat-ayat ini Sebagai penjelasan Kalau yang dihasilkan Berpaling dari Allah Menjauh dari Allah Juga punya keajaiban Berarti jangan malah bangga Ini berarti Setan sedang mendekat Maka hendaknya Jangan tertipu Ya getar kan tertipu Orang yang menyaksikan Menyaksikan perkara yang besar Di matanya Melihat ada apa Ada keajaiban yang luar biasa Di depan matanya Jangan tertipu Dengan sekedar keajaiban itu Mungkin setan sedang mendekat ini Jangan malah langsung Lemes dan Tunduk akhirnya Dengan keajaiban tadi Min ahwalil majazid Dari apa Keajaiban-keajaiban Yang dimiliki oleh majazid Apa Siapa yang masih ingat Apa itu majazid Iya Dukun-dukun itu Min al-umuh latiya roha indahu khawarik Yang berupa apa Berupa perkara-perkara yang dia lihat Di sisinya itu Adalah keajaiban-keajaiban Jangan tertipu ketika Si majazid ini sedang Memotong-motong Badan Seorang manusia Kemudian nanti apa Diteriai Langsung apa Langsung menyambung sendiri Jangan tertipu Ini adalah Jin sedang mempermainkan Mata kita Karena sesungguhnya Setan Karena sesungguhnya Sihir itu Memiliki pengaruh yang besar Dalam perbuatan-perbuatan Iya Orang yang imannya Enggak kuat Atau yang dikehan Laki awas Sedang diuji Diuji keimanannya Bisa saja tertipu Pandangan matanya Sekali bisa jadi ular Dan seterusnya Ada yang dipotong Enggak nyambung Kasihan Mahabdina Udubillah Ada yang Dikir Dari luar penonton Bagus Bagus Dikirkan di penjara Iya Iya Biasanya dia Ngomong gitu Anak pernah ikut juga Ikut nonton Pas masih kecil Tolong yang punya ilmu-ilmu Seperti ini juga Yang paham ini Jangan mengganggu Menurutkan apa ini Bukan dari Allah Kalau dari Allah Nggak perlu takut gitu-gitu Dan demikian pula Dan demikian pula Orang-orang yang Membolak-balikkan Benda Dengan sihir Al-A'yan Ya Al-A'yan kan Benda Jangan dari Ain Jangan diartikan Mata Seringnya Seringnya Kalau mata Jangannya Uyun Apa A'yun Mata Kalau uyun Mata air Seringnya Kalau A'yan Ini adalah Benda-benda Batu Dirubah jadi Kodok Kodok Dirubah jadi Daun Daun Dirubah jadi Uang Dan seterusnya Dengan sihir Bukan Bukan Jatnya yang berubah Tapi apa Seringnya adalah Tipuan mata Nah kemudian Beliau memberikan Contoh Para tukang sihir Fir'aun itu Telah memenuhi Wadi Wadi itu apa sih Ini lembah Dipenuhi dengan Apa Dengan Ular-ular Dan ular besar Tapi itu apa Itu adalah Tipuan mata Tapi itu sihir Enggak Sihir Wajah Ubi sihir Sihir yang besar Menunjukkan Apa tempat itu Lagi Banyak setannya Setan sedang Kerjasama Untuk Merubah Merubah Tadi Menjadi sesuatu Yang lain Dalam panah Yang mata Sampai Terdesirlah Di hati Nabi Musa itu Apa Di jiwa Nabi Musa itu Rasa takut Apakah ini Mengurangi Kenabian dunia Enggak Ini adalah wajar Tiba-tiba ada ular Di sampingnya Muncul rasa takut Tapi takutnya Bukan untuk lari Tapi untuk apa Ya kalau bisa dibunuh Dibunuh Tapi kalau menghindar Ya wajar Namanya ular Punya bisa Secara umum Ya jelas wajar Kalau kita menghindar Yang penting Apa takutnya Jangan kemudian Malah nyembah-nyembah Itu Itu syirik Sampai Awad ta'ala Menggambarkan Sihir tadi itu Adalah Sihir yang besar Dan juga Orang Yahudi Telah Menyihir Tuan dari Seluruh manusia Yaitu Nabi Muhammad S.A.W Apakah ini Mengurangi Kenabian beliau Enggak Karena apa Disebutkan oleh Para ahli Tafsir Dan ahli Syarah Ini adalah Seperti penyakit Yang lain-lain Sebagaimana Nabi bisa sakit Bisa sedih Bisa luka Demikian pula Bisa saja Terkenak sihir Tetapi Tidak seperti Yang dikehendaki Tukang sihir tadi Kadang Tukang sihir Pengen Abang bunuh Tapi Allah Melemahkan Sihirnya Tinggal jadi Sihir Hayalan Dan angan-angan Sedikit Atau Berubah jadi sakit Beberapa hari Tapi Enggak sampai Sanggup membunuh Sihir Sihir Kepalanya Membek Itu Rasulah Jadi lembek Kepalanya Kalau di Hati-hati Yang kita lewati Enggak sampai Gitu Enggak sampai Gitu Cuma beliau Jatuh Sakit Menghayalkan Terbentuk Hayalan Berbuat sesuatu Padahal enggak Kemudian Akhirnya Beliau Di suatu malam Terus Berdoa Sampai Allah Ta'ala Mendatangkan Dua malaikat Itu Untuk Menalang Itu Untuk Kata para ulama Itu adalah Untuk apa Untuk menyempurnakan Pahala dan Derajat beliau Dan sebagai Sebagai apa Penjelasan bagi umat Bagaimana Kalau kita mengalami Sihir Sihir itu Betul-betul ada Berarti apa Bagaimana Cara menghadapinya Menghadapinya Begini Begini Gak perlu takut Terkhayalkan Untuk beliau Bahwa beliau Mengerjakan Sesuatu Padahal beliau Enggak Ngerjakan Bisa Bisa Kadang Terbentuk Semacam Halusinasi Itu Bukan sesuatu Yang terlalu Ajaib Wajar Kita Masih Manusia Sampai Allah Ta'ala Mengasih Tahu beliau Memberitahu beliau Bahwa beliau Sedang di sihir Dan Memberitahu beliau Tempat dari sihir Tersebut Yaitu Di sungai Apa Eh di sungai Di sumur apa Di sumur Darwan Dan Pada Benda apa Sihir itu Dikerjakan Ternyata Diambil Dari Dari Sisa-sisa Rambut beliau Ketika rambut beliau Disisir Ada sisa Rambutnya Rambutnya Diambil oleh Orang Yahudi Ditaruh Ditaruh disitu Sihirnya Simpul Simpul Sihirnya Ada setannya Setannya Kerja disitu Hatta Akhraja Sampai Rasulullah Mengeluarkannya Rasulullah Dan Ali bin Abi Talib Dan beberapa sahabat Pergi ke Pergi ke sumur Tersebut Dan Allah Melindungi beliau Dari kejelekan Sihir tadi Ini untuk Memantah Siapa? Untuk Memantah Orang-orang Aklaniun Muqtazilah Yang Mengatakan Sihir itu Tidak ada Itu jemaah Hayalan Tidak Sihir betul-betul Ada Tapi Menghadapinya Bukan seperti Orang Sufi Menghadapinya Kemudian Datang ke Tukang Sihir Membayar Tolonglah Sihirnya Dilepas Tidak Hadapi Dengan Digir-digir Mendekatkan diri Pada Allah Sebagai Yang dilakukan Rasulullah Dan Boleh kita Baca Boleh baca Dan Dan Kisah tersebut Ada di Soehayin Dan yang Selain itu Dijelaskan Secara panjang Lebar Dan Sudah dikenal Kisah ini Dan Sihir itu Bisa melakukan Sesuatu yang Lebih besar Dari ini Bukan Kita memberikan Hayalan Bahkan Bisa apa Memindah Barang-barang Ada Tidak Dibarza Paku di Perut Ada Gunting Di Perut Nah Udubillah Kita banyak Mohon Perlindungan Pada Allah Dan Bikir Pagi Sore Baca Ayat Kursi Waktu Waktu Yang Juh Juhat 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 Namanya Orang Safiq Dan Kufar Dan Kafir Sanggup Berbuat Macem-macem Tapi Wala Azabul Akhrat Akhbar Nah Wadudillah Dahir Fa Innahu Zakar Ibnu Batutah Karena Ibnu Batutah Telah Menyebutkan Ya Walaupun Kita Tidak Harus Ngambil Dari Kisah Ibnu Batutah Maruh Sihir Sihir Itu Macem-macem Dan Yang Selain Ibnu Batutah Bahasanya Dia Sukanya Melancong Pergi Kemana Sampai Akhirnya Bikin Kisah Kisah Yang Salah Bahasanya Dia Melihat Di Negeri India Itu Kauman Telah Dinyalakan Untuk Mereka Api Yang Besar Mereka Memakai Baju Yang Tipis Ngapain Pakai Baju Tipis Biar Orang-orang Lihat Ini Aku Betul-betul Kebal Masuk Dalam Api Gak Apa Kalau Wali Allah Perlu Gitu Gak Pameran Gak Perlu Ngapain Pameran Pertunjukan Sibuk Ibadah Bukan Sibuk Bikin Atraksi Kemudian Mereka Menceburkan Diri Kedalam Api Tersebut Dan Mereka Keluar Dari Api Tadi Dalam Keadaan Baju Mereka Itu Seakan-akan Tidak Tersentuh Oleh Sesuatu Apapun Jadi Mereka Ini aku Betul-betul Aku Kebal Dan Bajuku Yang tipis Ini Tidak Terbakar Bahkan Dia Melihat Bahkan Dia Menyebutkan Dia Melihat Ada Manusia Indah Ba'limul Kilhindi Hadapan Sebagian Raja-Raja Hindia Di sana Banyak Kerajaan Waktu itu Indonesia Banyak Kerajaan Seseorang Ini Tukang Sihirnya Ini Datang Dengan Dua Dua Anak Bersamanya Kemudian Dia Memotong Anak Kecil Ini Dipotong Kecil Kecil Bagian Bagian Dipotong Bagian Bagian Ini Paling Apa Paling Setan Dua Dua Kerjasama Dengan Dia Kemudian Dia Melemparkan Masing-masing Bagian Itu Ke Arah Yang Berbeda Beda Dicampur Kakinya Ini Campur Kakinya Itu Campur Kepalanya Ini Campur Tangannya Itu Sampai Tiada Seorang Pun Yang Sampai Orang-orang Itu Tidak Ada Yang Melihat Sesuatu Apapun Dilempar Pasang Jauhnya Ini Jika Dengan Tantuan Setan Seberapa Kuat Tangan Manusia Itu Melempar Melempar Badan Badan Kayak Gitu Dari Anggota Anggota Badan Tadi Dilempar Sampai Tidak Kelihatan Ini Sudah Permainan Tidak 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 Sampai 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 Masing-Masing Dari Dua Anak Tadi Berdiri Sesuai Dengan Kebiasaannya Dalam Keadaan Hidup Dan Sempurna Ini Adalah Tipuan Dari Setan Ini Secara Menunjukkan Ibn Batut Tidak Tidak Mumin Yang Muttaki Bukan Apalagi Dia Yang Menyebar Kisah Tentang Shekhul Islam Kisah Tentang Shekhul Islam Beda Ketika Masuk Acara Atraksi Disibukan Dikitab Satu Manan Orang Sudi Bikin Atraksi Ajaib Langsung Masuk Shekhul Islam Langsung Setanya Lari Semua Kalau Ini Nggak Dia Nonton Setanya Sandai Aja Kamu Juga Nggak tidak seperti yang kami juga tahu seperti yang lain dia menyebutkan ini di kisah kisah apa pengembaraannya dia itu rehlakan perjalanan atau pengembaraan dan bisa jadi kan yang dilihat oleh Ibnu Patutah itu bukan Sheikhul Islam asli kan dia bilang ketika aku sampai di di mana kalau tidak salah di Damascus Damascus itu mana di Syam sana melihat Ibnu Taimiyah berfatwa di mimbar Allah Ta'ala nanti di hari kiamat turun ke bumi sebagaimana aku turun dari 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 mimbar ini akhirnya Sheikhul Islam dikaverkan oleh banyak banyak ulama ulama-ulama ya ulama yang itu ulama-ulama Asyairah karena menyerupakan Allah dengan dirinya itu siapa saksinya Saknya Ibnu Patutah dia dengar Sheikhul Islam bilang gitu padahal dijelaskan oleh para para ahli tarikh kejadian itu ketika tahun tersebut Sheikhul Islam gak disitu beliau sedang di Mesir di dalam penjara karena apakah duduan kalsu dari orang sebagian orang sufi ya kalau gak salah kok bisa Ibnu Patutah lihat Sheikhul Islam di Damascus nah barangkali Ibnu Patutah lihat setannya lihat setannya bagaimana dia di India juga biasa lihat acara setan-setanannya barangkali yang dia lihat di Damascus adalah setannya juga kayak dipakai di Indonesia kenapa itu yang dipakai di Indonesia dipakai oleh si Rasidin Abbas di Indonesia dipakai di Indonesia di Pak Kiala rakyat Sheikhul Islam dituduh dengan keduaan dusta lagi pula mana mana ulama yang mentau Sekibun Batutah bahasanya adalah fikoh tapi karena terkenal saja akhirnya Sheikhul Islam yang di rusak namanya ini tidak apa-apa Allah Ta'ala punya antara-tentara yang membela Al-Haq dan Ahlul Haq dan kita lanjutkan ini adalah pengembaraan yang panjang dan permulaannya itu sudah diikhtisar di Makkah yaitu pada tahun 1136 dan mengimlakkan kepada kami imlak itu apa? yaitu mendiktikan kepada kami Al-Allamah Muftil Hanasiyah di Madinah Al-Sayyid Muhammad Ibn As'ad rahimahullah kita rugi enggak mendapatkan enggak mendapatkan pelajaran kitab Ibn Patutah rugi enggak kita enggak rugi banyak kitab yang lain yang lebih baik daripada dengengnya Ibn Patutah tapi apa syahid yang diinginkan oleh Al-Iman Afwan Ani di sini bahwasannya apa? keajaiban-keajaiban yang diminuti oleh para majadis para dikun itu hendaknya apa? kita tidak tidak merasa gentara atau merasa oh ini hebat sekali ini wali Allah enggak ini sudah biasa dan Syekhul Islam di Majimu Fatah juga menjelaskan bahwasannya sihir-sihir tersebut tidak perlu menjadikan kita itu merasa merasa kecil hati karena apa? semakin jauh seseorang dari Allah akan semakin besar kekuatan sihirnya sebagian orang muslimin bisa saja dia memiliki sihir tapi apa? nanti dia jadi murtad tapi sihirnya akan kalah ketika berhadapan dengan sihirnya siapa? sihirnya orang-orang Nasara orang Nasara lebih kufur dukunya lebih kuat setanya juga lebih apa? lebih ampuh-ampuh tapi rata-rata sihir Nasara kalah dengan sihirnya apa? Yahudi karena Yahudi lebih kafir lagi lebih musyrik lagi sehingga apa? setanya juga lebih ampuh lagi ada pun rata-rata sihirnya orang Yahudi ini kalah dengan sihir para sobiah para penyembah bintang yang ada di mana? yang ada di Irak karena kekufuran mereka lebih lebih dasar lagi sehingga Iblis semakin banyak bantuannya kita jangan heran dengan KAI JAPI mereka tapi semua itu kalah dengan apa? dengan kekuatan Allah Ta'ala dengan kekuatan Allah yang Allah Ta'ala berikan pada wali-walinya kita berhenti sampai disini Wallahu ta'ala a'lam subhanakallah mawabihamdik ashadu'allah ilaha ilaha anta astagfirullah terima kasih